Kembali lagi di kabar utama, pemirsa lembaga survei Kedekopi merilis hasil survei kepuasan pemudik lebaran 2024. Dalam survei tersebut, terkait perilaku dan kebiasaan mudik lebaran 2024 yang dilakukan tanggal 13 hingga 18 April 2024, hasilnya antara lain pemudik puas dengan kinerja polisi lalu lintas dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik. Selain itu, survei juga memotret perilaku pengendara lain terkait kepatuhan berlalu lintas pengendara saat mudik lebaran 2024. Survei perilaku dan kebiasaan mudik lebaran 2024 diikuti 1.126 responden dengan rentang 17 hingga usia 15 tahun. Kemudian saya akan memperdalam hal ini dengan Bang Henry Satrio. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Henry. Wah ini jarang-jarang saya bisa berbunsaan, tapi bukan soal politik Bang Henry ya, surveinya di Kedekopi. Baik, ini soal mudik, kita ingin tahu lebih dalam apa sih opini masyarakat bahwa ternyata mayoritas masyarakat puas dengan pelaksanaan mudik kita ini seperti apa lebih lengkapnya? Ya, puas dengan semua fasilitas dan kemudian kinerja pemerintah terutama Kepolisian Republik Indonesia ya dalam mengawal proses mudik itu. Jadi semua aparat itu mendapatkan porsi positif lah dari masyarakat. Ada memang carotan-carotan beberapa yang masih perlu diperbaiki misalnya tentang toilet yang kurang bersih, kemudian masih ada jalanan yang berlubang, kemudian ada perilaku pengendara yang masih tidak sesuai dengan aturan. Tapi mostly kayak misalnya kontraflow, kemudian kebijakan one way itu diapresiasi sekali tuh cacah oleh para pemudik sehingga mereka bisa lancar bergendara ya. Dan dalam kepuasan menggunakan fasilitas publik atau transportasi publik pun terlihat memang bagus gitu walaupun ada carotan-carotan penting misalnya banyak memudik yang merasa kuota tiket kereta api itu masih kurang jadi perlu ditambah. Atau kemudian keteraturan kenyamanan di terminal biskota itu juga perlu ditingkatkan tapi lain-lainnya itu otomatis diapresiasi positif cacah. Itu menarik juga dan kita bukan hanya melihat bagaimana tentang kinerja aparat kemudian juga tentang bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tapi juga kebiasaan para pemudik itu. Jadi misalnya ternyata kita dapatkan mereka itu tidak terlalu banyak menghabiskan uang di ongkos sebetulnya justru yang paling banyak itu adalah di kuliner kemudian berwisata termasuk bagi-bagi THR ya. Kalau di keluarga saya itu dibilangnya tanggokan ya salam tempel itu mereka menyediakan cukup besar uangnya. Dan yang menarik juga ternyata tidak banyak yang membawa orang baru yang belum pernah ke Jakarta, ke Jakarta gitu. Nah ini beberapa ahli sosiologi dan sosial juga pernah menyampaikan bahwa datanya tahun ini tidak banyak yang membawa orang yang belum pernah ke Jakarta, ke Jakarta. Dan itu di hasil surveinya Kedai Kopi tercatat juga demikian cacah. Baik, Bang Henry satu hal yang juga saya sorot adalah ternyata masyarakat cukup puas dengan kebijakan kontraflow dan juga one way. Karena sempat ada anggapan bahwa ini yang ketika kita lihat di masyarakat ini banyak masyarakat yang tidak tertib juga dengan dua kebijakan ini. Bagaimana ini penjelasannya Bang Henry? Ya masyarakat melihatnya itu bisa melancarkan proses mereka melakukan mudik ya baik itu ke kampung halaman maupun kembali ke Jakarta gitu. Dan itu diapresiasi sekali kalau menurut saya tanpa kinerja aparat kepolisian yang memang baik dan bagus ya. Itu tentunya tidak akan ada apresiasi positif. Nah ini rupanya kinerja kepolisian benar-benar diapresiasi positif. Kemudian aparat-aparat pemerintah lainnya termasuk pengelola jalan tol ya. Nah ini mudah-mudahan terus ada perbaikan-perbaikan. Walaupun banyak yang menyukai atau puas dengan kontraflow maupun one way. Tapi ada beberapa caratan juga caca misalnya penerangan jalan ya yang dirasa juga kurang. Mungkin ini menjadi hal yang perlu ditingkatkan gitu. Tapi tidak ada caratan buruk dari pemudik selama berlangsungnya mudik 2024 kemarin. Jadi memang apresiasinya tinggi sekali. Dan memang banyak sekali saat ini yang lebih memilih mengendarai mobil dibandingkan motor. Bahkan walaupun sedikit sekali dari hasil quality control dan FGD yang dilakukan oleh Kedai Kopi. Jadi Kedai Kopi itu setelah survei biasanya kami FGD. Itu justru memang ada yang bela-belain beli mobil tuh. Untuk bisa lebih banyak keluarga yang bisa ikut serta bersama gitu. Nah ini menarik juga mungkin apa namanya para ahli ekonomi. Ini perlu juga tuh bicara tentang bagaimana peningkatan mungkinnya pembelian mobil second pada saat mudik lebaran kemarin. Jadi banyak sekali beragam sekali yang kita bisa soroti. Dan kemudian ada dua hal yang menarik pada saat ditanya kapan kemudian kembali ke Jakarta. Apa yang menyebabkan Anda memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Yang pertama adalah cutinya habis kemudian memang kecil angkanya uangnya habis Caca. Jadi begitu uangnya habis mereka balik ke Jakarta gitu. Jadi itu menarik juga. Jadi kalau uangnya belum habis mereka mungkin akan berlama-lama berada di kampung halaman gitu kira-kira. Oke ada satu hal yang juga ini mungkin sebagai masukan untuk masyarakat dalam surveinya Bang Hendrik Satrio. Tingkat kepuasan para pemudik atas kepatuhan pengendara lain ini ternyata hanya 67,4 persen. Ini semacam warning atau bagaimana Bang Hendrik? Ya warning juga buat aparat untuk terus melakukan pengawasan. Tapi juga warning buat pengguna jalan ya bahwa perilaku Anda yang tidak menyenangkan di jalan pada saat mudik itu juga disoroti oleh pemudik lainnya. Nah ini beberapa hal misalnya tidak mau ngantri ya kemudian juga selap-selip kanan-kiri gitu ya gak sabar. Terus ada juga yang memang mencoba untuk berlawan arah mungkin ini yang mengendarai roda dua biasanya ya. Nah jadi ini masukan penting buat para pemudik bahwa bila Anda semakin teratur berkendara di jalan raya pada saat Anda mudik maupun arus balik itu tentunya akan mendapat apresiasi dari sesama pemudik juga gitu ya. Dan tentunya diharapkan kalau kemudian keteraturan dalam berkendara pada saat mudik dan arus balik itu ditingkatkan. Semoga saja angka kecelakaan juga menurun cacah. Oke kita kemudian beranjak Bang Hendrik mengenai transportasi apa yang kemudian disukai masyarakat ya untuk bepergian maksudnya mudik pastinya. Kereta api masih unggul disusul oleh bus dan kemudian moda transportasi lain kapal laut. Tapi ternyata ini juga yang jadi apresiasi untuk kereta api ya ternyata cukup tinggi ya. Ini bagaimana apakah masih ada perlu yang ditambah di poles sana sini untuk kereta api catatan juga untuk transportasi darat bus atau seperti apa Bang Hendrik? Ya kalau kereta api kan memang tanpa macet ya cacah jadi memang menyenangkan sekali. Dan luar bahasanya adalah saya juga pengguna kereta api jarak jauh beberapa kali saya menggunakan kereta api jarak jauh. Itu ketepatan waktunya memang tinggi sekali cacah sehingga para kemudik itu bisa memperkirakan kapan dia berangkat kapan dia sampai juga. Karena bisa bila tidak ada hal-hal ya yang terjadi di dalam perjalanan ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan misalnya itu ketepatan waktunya itu tinggi sekali dan itu luar biasa menurut saya. Ya makanya para pengguna kereta api itu menginginkan ada tambahan kuota tiket gitu ya. Walaupun KAI sudah menambah jadwal kereta juga yang saya tahu itu kemudian sudah menambah gerbong juga. Tapi karena apresiasi masyarakat ini besar sekali untuk menggunakan kereta api jadi mereka ingin sekali itu kalau bisa ditambah kuota tiketnya ya. Karena dibandingkan dengan pesawat terbang saja ketepatan waktunya kereta api itu jauh lebih signifikan tepat. Caca kalau Mbak Caca menggunakan kereta api misalnya ke Jogja, ke Solo, atau ke Surabaya, atau ke Malang gitu ya. Itu dia bilang jadwal berangkatnya 10-2-8, 10-2-8 tuh gak jadi 10-30 juga gitu. Itu luar biasanya kereta api. Nah kemudian moda yang kedua adalah bis ya karena memang lebih banyak armada. Nah kemudian waktunya juga lebih fleksibel kadang-kadang kalau bis itu begitu penuh baru dia jalan. Hanya memang untuk kereta api adalah tiket yang harus ditingkatkan, kuota tiket. Kalau di moda transportasi bis itu kenyamanan di terminal Caca. Ini yang menjadi sorotan luar biasa. Apalagi TV One kan dekat-dekat Pulau Gadung tuh ya. Pasti merasakan betul bagaimana crowdednya terminal Pulau Gadung pada saat lebaran. Sama saya juga di dekat rumah saya ini ada kampung rambutan itu juga crowded sekali tuh Caca. Oke terima kasih Bang Henry. Ini terima kasih atau surveinya. Ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai pengendara transportasi publik ketika mudik. Dan mungkin yang diapresiasi dalam survei ini tingkatkan terus kinerja baiknya. Dan mungkin yang diapresiasi dalam survei ini tingkatkan terus kinerja baiknya.